Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbokarno audio Oke pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ahmad kendal pertanyaannya seputar driver MCRD V3 ya seperti yang saya bawa ini ini adalah PCB MCRD V3 MCRD V3 eh beliau menanyakan Mas cara mengatasi driver MCRD V3 bus ngebrok Hai waktu volume dibesarkan ya ini masalah yang wajar ya memang MCRD V3 ini terkenal untuk busnya kalau sesuai dengan tata letak dari PCB nya ya ini losap losap ya jadi kemungkinan eh ditambah aksesoris busnya akan semakin eh ngebrok istilahnya ya atau sember nah untuk bas sembar nah disitu juga banyak faktor ya banyak faktor salah satunya mungkin untuk PSU ya untuk PSU kurang memadai dan tidak sesuai dengan beban speaker yang dipakai jadi dia eh istilahnya kurang tenaga ya Oke kali ini saya akan menjawab dengan video ya dengan video akan saya jelaskan bagaimana saya mengurangi eh basnya atau lo nya jadi mengarah sedikit ke middle ya ya middle cuman middle masih ada lo nya nggak bisa bersih memang kalau MCRD V3 ini ya ini memang tenaganya Hai badak saya akui ya cuman kalau PSU nya kurang atau tidak sesuai dengan beban speaker nya Hai atau settingannya juga kurang pas jadi basnya atau lo nya akan sember ya Oke pada kali ini akan eh saya oprek ya saya modifikasi ini modifikasi ala saya saya sendiri ya mungkin sudah banyak di channel channel lain yang sudah eh memodif Hai MCRD V3 ini nah ini modifnya dengan cara sendiri cara saya sendiri ala kumbo karno audio Oke akan saya tunjukkan apa saja yang diganti Hai untuk mas Ahmad kendal bisa dicoba nanti dan monggo dicatat silahkan nanti dicoba diganti komponen apa saja yang harus diganti Oke untuk yang pertama untuk yang pertama eh Hai resistor ya resistor 22k 22k ini saya ganti menggunakan 56k jadi kita perbesar nilainya ya jadi 56k yang 22k yang sebelah sini ya sebelah kanan kalau kita lihat di video lalu yang kedua untuk kapasitor kapasitor disini ada yang 393 ada yang 333 ya ini saya ganti menggunakan elko 1uf ya saya ganti elko 1uf untuk voltnya 50 volt bisa kita sesuaikan dengan yang ini ya yang 4 ini oke lalu kemudian yang diganti lagi adalah elko nya elko yang 4 ini ya untuk elko 4 ini kalau yang ini tetap ya ini tetap 100 mikro 50 volt nah untuk yang diganti yang belakang Oke saya ulangi lagi untuk yang belakang 470 dua-duanya saya ganti menggunakan 220 mikro 50 volt untuk yang depan 470 mikro saya ganti dengan 100 mikro 50 volt juga ya Hai jadi hanya berapa komponen itu tadi 12344 komponen ya empat komponen ya empat komponen yang saya ganti ya untuk suaranya untuk bass ya untuk bassnya atau low nya sudah berkurang ya jadi lebih 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 apa ya lebih enaklah tidak ngeber kalau menurut saya jadi seperti itu ya kebetulan ini yang PCB dan ini yang sudah jadi lor nah ini ini yang sudah jadi ya Nah seperti saya bilang tadi yang depan elko yang depan 470 mikro saya ganti dengan eh 100 mikro eh 100 mikro ya lalu yang belakang 470 saya ganti dengan 220 mikro lalu yang disini tadi nah ini helko ya ini kapasitor milar yang 333 atau 393 saya ganti dengan eh 1 mikro 50 volt 10 mikro juga bisa ya lalu yang resistor yang resistor ini tadi 22k saya ganti dengan 56k jadi kita besarkan nilainya ya ya jadi seperti itu oke ini tadi sudah saya tes kira-kira ada setengah jaman setengah jam ya mungkin eh untuk eh eh ini head sink tetap dingin karena ada kipasnya ya harus ada kipas eh untuk setelah penggantian ya setelah penggantian seumpama kita ganti tadi komponennya kita harus cek ulang untuk DCO dan biasnya ya untuk DCO usahakan 00,0 atau 0,00 ya lalu untuk biasnya untuk bias kita sesuaikan untuk standarnya kalau menurut saya standarnya di 0,35 hingga 0,45 ya itu itu kita sesuaikan dengan jumlah transistor dan head sink yang kita pakai kalau kita pakai head sink yang tipis ya kita sesuaikan aja jangan terlalu besar bisa kita pakai 0,35 ya tentu saja dengan masih dibantu kipas ya nah oke kembali lagi ke sini ya nah ini sudah saya cek sound tadi saya menggunakan 5A full atau murni ya dengan tegangan 45VAC jadi sekitar 63VAC jadi sekitar 63VAC ya bagaimana suaranya oke akan kita dengarkan bersama apakah masih eh low nya berlebihan ya oke akan saya tes ini akan saya nyalakan dulu HP nya oke oke sudah terdengar ya untuk pengetesan saya menggunakan 12 in kali 2 ya 12 in kali 2 speaker nya ini ya oke 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 nah ini posisi volume seperti ini ya ini saya nolkan dulu ya nah posisi 0 disini ini ada petunjuknya disini akan saya buka posisi jam 9 posisi jam 12 ya posisi jam 12 ya posisi jam 3 oke bisa didengarkan suara low nya berkurang ya oke yang ohh y best Oke kita tanya ke temen ini ada di sini gimana Mas mantap mantap V3 memang mantap Oke saya kecilkan sebentar Saya terangkan ya untuk MCRDV3 ini ya untuk MCRDV3 ya dan turunannya MCRDV2 3 sampai 5 ya yang sudah pernah saya rakit Untuk potensi volume untuk potensi volume usahakan menggunakan 10K ya 10K atau 20K Untuk potensiometer untuk potensi volume ya jadi Kita buka itu enggak enggak sedikit buka didik joss enggak jadi bisa dilihat tadi ya bisa dilihat Ya ini volumenya ya ini saya buka Ya dia akan mengayun dengan pelan dan continue ya tidak langsung dibuka didik joss ya Ini dia akan continue naik dengan pelan-pelan Ya oke seperti itu Oke saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini Saya harapkan untuk Mas Ahmad Kendal Kalau mau nyoba silahkan ya ada juga di channel-channel lain silahkan browsing dulu Nah ini tadi adalah motif ala Gumbokarno audio ya bisa di coba nanti Oke saya kira cukup sekian dulu Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat